Banyak orang membaca bagot kita tapi tidak memahami maksudnya Dan mereka melakukan hal yang sama Guru saya yang paling tinggi, gak ada yang lebih tinggi dari guru saya, ya bagi saya oke Bagi saya pribadi, guru saya adalah yang paling tinggi, makanya saya memilih dia Betul kan? Kenapa saya tidak memilih yang lain? Bagi saya oke Tapi saya tidak berhak untuk memaksa orang lain Untuk percaya pada guru saya Begitu juga kalau kalian menganggap saya sebagai guru Kalian tidak berhak untuk memaksa orang lain Oh guru saya paling tinggi, gurumu gak ada apa-apanya, gurumu baru tingkat SD5, guru saya SMP Nanti ada guru yang SMA Ada guru yang S1, S2, dan S-Teller juga Jangan seperti itu Kita boleh menganggap guru kita terlihat guru Brahma, guru Vishnu, guru Dewa, Maheshwara Kita selalu memuja menghormati guru kita sebagai ungkapan manifestasi Ekspresi dari Brahma, Vishnu, dan Maheshwara Tapi kita tidak berhak untuk merendahkan para guru yang lain Kita tidak berhak untuk mengkritisi guru-guru lain Saya pemuja Ganesha, it's okay Kalian pemuja Shiva, okay Masih satu keluarga Tapi ada juga pemuja Rama, enggak Shiva kurang Ganesha kurang Rama lebih tinggi Krishna lebih tinggi Devi lebih tinggi Kita siapa? Rama Krishna Parmahan, sekurunya Vivekananda Dia mengatakan kita ini Tidak patut menjadi debu di bawah kaki mereka Dan kita mau menilai siapa lebih tinggi dari siapa Begitu kurang ajarnya kita Ada lagu yang indah sekali Bahasa ibu saya, bahasa sindi Saya tidak memiliki kemampuan Untuk bisa memasang tali pada sepatumu Kemampuan itu pun saya tidak memiliki Saya tidak tahu wahai guru kau siapa Tapi aku mencintai kamu Nah ini adalah ungkapan bakti kita Ungkapan bakti kita boleh dengan Shiva Boleh dengan Ganesha Boleh dengan Krishna Jangan sekali-kali mengkritik orang lain Yang punya ungkapan bakti yang lain Tidak menjadi soal Orang-orang mengatakan kita pemuja berhala No problem Tidak ada masalah Bagi kita Satu batu yang bentuknya indah Kita memujainya sebagai lingga Dulu saya punya kebiasaan Kalau lagi kemanapun Khususnya di pinggir kali Di pinggir kali itu selalu ada batu-batu yang Yang seperti lingga Di Ciawi kita punya banyak sekali Puluhannya Kita suka Suka kesana ada teman kita dari Singaraja dulu Suka bawa dia Ke pinggir kali dan kita melihat batu-batu yang Kelihatannya seperti lingga Kita bawa pulang Bawa ke ashram Banyak orang yang disana Tinggal disana menertawakan kita Ini ke batu dibawa pulang Itu ke apa Kita tidak berargumentasi bagi mereka Memang batu Bagi kita 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 memberikan tempat yang terhormat Tempat suci Kita sucikan Kita menganggapnya sebagai lingga Tidak usah Berargumentasi dengan orang-orang Yang tidak memahami hal itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!